Kenaikan Frekuensi Bagaimana kita mengetahui bahwa kita berada dalam proses kenaikan frekuensi getaran yang lebih tinggi? Pada komunitas spiritual dunia, banyak yang menyampaikan bahwa saat ini sedang terjadi kenaikan frekuensi menuju getaran yang lebih tinggi. Sejak tahun 2020, kita terisolasi dengan diri sendiri sehingga kita memiliki banyak waktu untuk melakukan kontemplasi. Melihat kembali kehidupan kita dan melakukan penyaringan secara mental apa yang sebenarnya benar-benar memiliki arti dalam kehidupan kita. Banyak dari kita yang mengalami badai emosional disebabkan adanya gesekan dengan orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, ataupun pasangan. Hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi sebuah pemantik untuk menaikan frekuensi kita. Hal-hal yang terjadi dalam hidup selama beberapa tahun terakhir akhirnya merubah perspektif kita dalam melihat kehidupan. Kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang tadinya membuat kita bersemangat. Seperti misalnya, kita tidak lagi merasa nyaman saat berkumpul bersama rekan-rekan kerja, atau diskusi yang kita lakukan dengan pasangan kita, tidak lagi menutrisi jiwa kita. Yang perlu rekan-rekan sekolah jiwa ketahui, hal ini dialami oleh banyak orang di dunia, akibat kenaikan frekuensi yang sedang terjadi secara massal. Kenaikan frekuensi ini adalah bagian dari kebangkitan spiritual yang mungkin tidak kita pahami secara sadar. Namun alam bawah sadar kita terus berusaha untuk membangunkan kita, sehingga kejadian demi kejadian yang membuat kita tidak nyaman akhirnya harus terjadi. Bumi kita atau yang sering juga disebut dengan gaya, memiliki kesadaran layaknya kita. Gaya juga sedang mengalami kenaikan menuju frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini memiliki keterkaitan dengan badai emosi yang kita alami. Kita sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, sebenarnya saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Saat sebagian kecil orang di bumi mengalami kenaikan frekuensi, hal ini akan berdampak kepada kesadaran lain di bumi. Bayangkan saat kita melemparkan batu ke danau yang tenang, maka batu tersebut akan menciptakan riak-riak yang semakin meluas. Hal inilah yang terjadi ketika sebagian kecil orang mengalami kenaikan frekuensi. Kita akan menciptakan riak kepada orang-orang di sekitar kita yang masih berada di frekuensi yang lebih rendah. Jadi, konflik yang terjadi antara kita dengan orang-orang di sekitar kita adalah hal yang wajar ketika frekuensi kita tidak lagi sama dengan mereka. Drama atau konflik yang terjadi akibat kenaikan frekuensi ini akan berpengaruh kepada kondisi kita secara psikologis. Berbagai emosi seperti amarah, kesedihan, kekecewaan, membuat kita berada di malam kegelapan jiwa. Berikut adalah empat ilusi yang perlu rekan-rekan sekolah jiwa ketahui ketika mengalami kenaikan frekuensi. Yang pertama adalah ilusi superioritas. Saat kita mengalami kenaikan frekuensi, kita harus mulai berhati-hati akan ego kita. Seringkali hal yang terjadi adalah ketika kita mengetahui bahwa kita sedang mengalami kenaikan frekuensi, kita akan menganggap orang-orang yang masih tertidur atau belum mengalami kebangkitan spiritual berada di posisi yang lebih rendah dari kita. Persepsi ini adalah ilusi yang diciptakan oleh ego sehingga kita akan berpikir bahwa kita sudah sampai pada sebuah tujuan. Yang perlu kita pahami adalah ketika kita mengalami kenaikan frekuensi ke oktav yang lebih tinggi, kita sedang berada dalam proses kenaikan yang tak terbatas. Artinya terdapat gradasi frekuensi yang tak terbatas yang bisa kita capai. Saat mengetahui hal ini, kita akan semakin rendah hati dan menundukkan ego kita. Kita akan terus belajar dan terbuka akan berbagai perspektif, termasuk sudut pandang dari orang-orang yang masih tertidur. Kedua adalah ilusi tentang diri. Ketika kita mengalami kenaikan frekuensi, kita akan mempertanyakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Apakah nilai kita hanya sebatas badan fisik? Apakah kita adalah pencitraan yang kita bangun di sosial media? Apakah kita adalah emosi yang kita tampilkan? Hal ini hanya bisa dijawab oleh diri sendiri berdasarkan kenaikan frekuensi yang berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran. Ilusi yang ketiga adalah ilusi tentang orang lain. Perubahan perspektif kita tentang kehidupan akan mendorong kita untuk terus belajar dan juga mengajar. Ketika kita memahami hal-hal yang baru, kita memiliki kecenderungan untuk mengajari orang lain. Kita harus berhati-hati ketika kita ingin mengajari orang lain. Karena seringkali yang terjadi adalah ego yang mengambil alih. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memiliki perspektif yang sama dengan kita. Kita harus mengamati kapan orang lain terbuka untuk pembicaraan spiritual, dan kapan kita harus memainkan peran sebagai orang yang tidak mengetahui apa-apa. Hal ini mungkin pada awalnya akan sulit dilakukan. Maka kita harus sering grounding atau menjalin koneksi dengan alam. Sehingga kenaikan frekuensi yang kita alami menjadi lebih netral dan tidak memicu konflik. Yang keempat adalah ilusi tentang cinta. Saat mengalami kenaikan frekuensi, kita akan menelaah kembali definisi dari cinta. Kita akan menyadari bahwa cinta yang kita inginkan selama ini berasal dari luar diri kita. Contohnya, kita mengharapkan cinta dari orang tua kita. Dari teman-teman kita atau dari pasangan kita. Hal ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Karena ekspektasi dari cinta yang harusnya kita terima tidak sebanding dengan realita. Kemudian, dari manakah sebenarnya cinta itu berasal? Apakah yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri? Apakah yang dimaksud dengan cinta tanpa syarat dari sang pencipta? Kita akan mulai mempertanyakan dan mencari tahu apa yang dimaksud dengan cinta atau cinta tanpa syarat. Kebangkitan spiritual akan mendorong kita untuk terus menaikkan frekuensi sehingga kesadaran kita akan terus meningkat. Hal yang perlu kita ingat adalah untuk melihat dunia apa adanya dan tidak sempurna. Ada dualitas, baik dan buruk, terang dan gelap, seperti simbol yin dan yang. Keduanya saling melengkapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!